Rear seat entertainment Why Toyota why? Ini tuh gak guna Bagian yang menurut gue proporsinya paling pas gitu dari semua badannya Jadi ngomongin tentang driving position ya Gue sendiri adalah orang yang suka nyatir itu posisinya rendah Kayak gini Kayak hampir Kayak bucket seat gitu Dan mobil ini Yah diaro Halo semuanya kembali lagi di channel Bros & Bros Sekalian di bareng gue Eki Dan disini gue ingin sedikit sharing tentang pengalaman gue menggunakan mobil ini Toyota All New Veloz keluaran tahun 2022 yang tipe Q non TSS Oke sedikit cerita teman-teman Jadi mobil ini tuh gue beli di bulan Juli tahun 2022 Sekarang udah bulan Maret 2023 Jadi sekira-kira udah sekitar berapa tuh? 9 bulan? Hampir 9 bulan gue udah pake mobil ini Tapi mobil ini udah jalan lebih dari 12.000 km Jadi bisa dikatakan ini sedikit impression lah Jadi selama gue memiliki mobil ini Dan selama ini gue pake ini untuk ya komuting sehari-hari Untuk ke rumah, untuk ke kantor Dan juga untuk kebutuhan jalan-jalan jauh ya Kayak kemarin roti kita yang udah di video sebelumnya Nah kalau boleh cerita sedikit kenapa sih gue akhirnya memutuskan buat beli Toyota Veloz ini Sebenernya sih banyak pertimbangan ya Salah satunya adalah dari budget Waktu itu budget gue sendiri gak sampai 300 juta Karena memang keterbatasan budget Dan memang waktu itu gue pengen punya mobil yang kelasnya MPV Karena balik lagi gue punya keluarga sekarang Dan kayaknya sekarang butuh mobil yang punya kapasitas penumpang dan barang yang cukup Jadi memang kebutuhannya utamanya untuk akomodasi yang lebih baik Ketimbang kayak mungkin punya SUV ataupun mobil city car gitu Karena sebelumnya gue pake mobil itu Mobil Mars Dan itu udah kayaknya udah mulai gak visible lah Kalau dipake buat bawa keluarga banyak gitu sih Jadi pertimbangannya itu Tapi kalau teman-teman bilang Kan ada MPV lain kayak R3 atau Xpander misalnya Ya masing-masing punya kekurangan dan kelebihan sendiri Tapi di video kali ini gue sekalian pengen jelasin Apa aja sih yang gue suka dan gue gak suka dari mobil ini Yuk kita mulai yuk Oke disini gue bakal bahas satu poin yang jadi poin plus gue ya Tentang Toyota Veloz ini Yang pertama adalah desainnya Entah kenapa ya gue ngeliat dari semua MPV yang ada di pasaran saat ini Kayaknya sih Veloz ini menurut gue sendiri ya pribadi Yang paling keren sih Walaupun ini namanya selera ya Teman-teman mungkin ada yang lebih suka Xpander Ada yang lebih suka R3 mungkin Ada yang mungkin lebih suka BRV Tapi kalau gue sendiri pendapat gue sendiri nih ya Gue paling suka Toyota Veloz ini Karena mungkin dari fase depannya yang mungkin lebih sporty Dan juga dari overall bentuknya yang lebih gagah ya Lebih gemuk gitu Kayaknya keliatannya sih Mobil ini walaupun kategorinya MPV Tapi dia masih punya karakter atau jiwa SUV yang berasa Bahkan teman-teman sedikit info ya Veloz yang dijual di Malaysia itu dijual dengan kategori SUV Makanya kalau di Malaysia itu ada Kelading-kelading overvendernya gitu Jadi dijualnya seakan-akan sebagai SUV Kalau di Indonesia jadi MPV Ya sebenarnya mobil ini antara MPV atau SUV masih Ada batas tipis lah ya Jadi masih ada gagah-gagah SUVnya Walaupun kategorinya sih MPV kalau di Indonesia Gitu Jadi kalau dari sisi depan Tampak samping Tampak belakang Apalagi kayak lampu malamnya Veloz itu yang nyambung gitu ya Itu gue suka banget Dan itu jadi salah satu poin pertimbangan Kenapa akhirnya gue memutuskan Buat beli mobil Toyota Veloz ini Oke ini sedikit tampilan dari Bagian belakang Veloz ya Jadi teman-teman ini bagian yang Menurut gue paling menarik dari Veloz ya Itu adalah Lampu malamnya yang benar-benar memanjang gitu ya Modern banget gitu Kayak teman-teman mungkin tau ini adalah model Yang kayaknya lagi digandungin sama banyak orang Bahkan HR-V juga mengadopsi desain yang sama Tapi kalau satu ya boleh komplain soal desainnya Veloz Mungkin yang gue gak suka adalah dari beberapa bagian ini nih Kayak ini seakan-akan ada diffuser-diffuser bohongan Yang ngebuat mobil ini tuh jadi berasa lebih pendek gitu Padahal kalau dilihat sebenarnya proporsinya pas-pas aja Tapi ketika ada diffuser yang kayaknya tuh agak ngangkat pantatnya Jadi tuh kayak kelihatannya proporsinya agak gepeng aja gitu Dan ini mungkin juga yang teman-teman lain notice gitu Soal mobil ini gitu sih Satu bagian lagi yang gue kurang suka dari Veloz adalah Chrome-Chroman kayak gini nih Sepanjang ini banyak banget chrome Sampai depan juga ada chrome Itu adalah satu bagian yang gue gak suka secara personal Karena gue bukan orang yang suka chrome-choman gitu Makanya mungkin nextnya nih Kalau ada budget Gue pengen kayak blackout chrome-choman ini Mungkin dijadiin smoke gitu Atau mungkin di blackout sekalian Jadi mobil ini kelihatannya lebih garang aja gitu Tapi itu minor banget dan ini adalah selera Balik lagi ya teman-teman Ada yang suka ada yang gak suka Jadi kayak gitu aja sih Oke Dan satu hal lagi yang mungkin gue suka dari Veloz ini adalah Proporsi antara velg, bannya dan juga fendernya gitu ya Menurut gue ini cocok banget gitu Karena dia tuh gak terlalu jauh dan juga gak terlalu mentok Dan ini bagian yang menurut gue proporsinya paling pas gitu Dari semua badannya Mungkin kalau teman-teman tau ada Veloz yang tipenya non-cue Dia pake velg yang ring 16 Dan itu agak sedikit kecil Dan itu gue kurang suka Gitu dari sisi desain Oke itu tadi bagian desain Apa yang gue gak suka dan apa yang gue suka Sekarang kita bakal masuk ke dalam mobil Buat nge-highlight bagian interiornya Untuk ngebahas apa yang gue gak suka Dan apa yang gue suka dari mobil ini Let's go kita masuk Oke teman-teman Ini adalah satu fitur yang gue suka dari Veloz Yaitu dia punya kiles entry Jadi gue tikup kantongin aja Kuncinya Gue tinggal klik di bagian sini Dan dia bakal kebuka sendiri Jadi itu bakal menghemat waktu gue Yang kalau harus buka-buka kunci Nyari-nyari kunci di tas Atau di kantong Ini tuh udah mempermudah banget sih Yuk masuk yuk Oke sekarang kita bakal bahas sedikit tentang interiornya Kalau tadi kita kan udah ngomong lumayan panjang Soal eksteriornya Sekarang kita bakal bahas beberapa fitur Dan juga desain yang gue suka Dan gue gak suka ya Dari mobil Toyota Veloz ini Jadi kalau ngomongin desain lagi nih Ngebahas sedikit desainnya Sejujurnya Ini balik lagi selera Ini adalah satu Mobil yang gue suka banget Dari sisi desain interior Dibandingkan sama Mungkin kompetitornya ya Kayak R3 Expander Dan juga mungkin BRV Salam satu dashboard Tapi intinya adalah Disini tuh Mungkin kalau teman-teman ada yang bilang Expander tuh lebih mewah secara interior Iya memang Tapi ada beberapa desain-desain Yang gue jadi gak begitu srek sama Tampilan expander ya Secara interior Tapi karena ini adalah video tentang Veloz Gue gak bakal bahas tentang Expander ya Itu adalah pendapat pribadi Soal suka gak sukanya Tapi kayak misalnya dari bagian ini nih Ada soft touchnya Yang warnanya Abu-abu Terus juga ada soft touch disini Ada soft touch disini Tapi walaupun banyak soft touchnya Sisanya ya Plastik keras gitu loh Tapi ya kerasnya juga gak yang Keras-keras banget gitu Jadi ini agak-agak lembek gitu Has-has Daihatsu gitu Tapi gak apa-apa Menurut gue sendiri ya Kalau bagian-bagian soft touch itu Yang paling penting adalah Bagian-bagian yang memang Soft touch ke kita gitu Misalnya ya di bagian armrest Yang memang bagian-bagian yang Kena badan kita saat mengemudi Kan kita gak pegang-pegang kan Selama kita mengemudi gitu Ini hanya bagian-bagian yang kita lihat doang gitu Jadi gue gak ada komplain soal penggunaan plastik-plastik keras Kayak gini-gini nih Karena ya gak kepegang juga selama kita nyetir Mungkin kelihatannya aja Tapi overall sih ini bukan plastik yang jelek juga Karena kalau teman-teman lihat ini plastiknya juga berstek Tapi kalau teman-teman lihat ini plastiknya itu juga plastik yang bertekstur gitu Jadi gak plastik yang polosan kayak murah gitu Ini kelihatannya juga keren kok Dan juga ada list-list silver-silver yang metal-metal gitu Ini keren nih Yang bukan krom-kroman Walaupun ada krom-krom sedikit Di sisi AC dan juga di bagian pegangannya Tapi overall ini adalah desain yang gue suka Walaupun sedikit mirip ya sama Xenia dan juga Avanza Tapi memang ada perbedaan sedikit sih Walaupun masih satu keluarga gitu Oke desain itu yang gue suka Tapi ada satu hal minor yang gue gak suka dari desain interiornya Yaitu ini nih Ini adalah bagian yang gue gak suka Kelihatan banget kayak mobil LCGC gitu Airbagnya tuh gak disembunyikan secara baik Mobil-mobil sekelasnya masih ada yang bisa menyembunyikan airbagnya tuh lebih rapih gitu Gak kayak kotak kepotong cut off gini Itu jelek banget menurut gue Dan ini sangat ngeganggu Menurut gue sendiri ya Jadi kalau bisa sih diimprove Mungkin next improvement Veloz-nya bisa lebih rapih kayak kompetitornya Gak kelihatan kotak banget ini Agak jelek Dan ya sisanya sih gak ada komplain ya Tentang desain overall Mulai dari jog-nya ke depan belakang Gak ada yang gimana-gimana Oke semua secara desain Oke itu tadi soal desain Sekarang gue pengen bahas kalian fitur nih Mumpung gue udah masuk ke dalam mobil ya Jadi kalau fitur sendiri ada beberapa hal yang mau gue point out Soal yang positifnya dulu Fitur yang gue suka Tentu saja pertama ini head unitnya Punya Toyota ini Dia sudah support Apple CarPlay dan juga Android Auto Dan itu udah cukup banget buat gue pribadi ya Karena Mungkin kalau teman-teman ada yang suka head unitnya tuh Macem-macem Fiturnya kayak ada sistem Androidnya sendiri Yang bisa nonton Netflix atau apa Gue sih gak suka yang gitu-gitu Karena kebutuhannya cukup untuk Dengerin musik Pakai Spotify Ataupun Apple Music Ataupun buat navigasi aja Kayak Google Maps Dan juga Waze gitu Jadi Untuk kebutuhan Entertainment Ini udah kepenuhin semua Gak perlu yang neko-neko lah Gitu Dari sisi head unit Dan juga teman-teman Kalau ngomongin head unit Ini mobil udah dibekali sama kamera 360 juga Jadi itu tuh adalah salah satu fitur yang menurut gue gak gimmick Tapi itu sangat berguna Apalagi ketika udah mulai dipake ya Jadi teman-teman kayak misalnya Mungkin tau di video yang Road Trip kemarin Ketika gue keluar rumah ya Di gang yang sempit Dari rumah mertua gue Itu tuh bener-bener Kondisinya Sangat-sangat sempit Dan butuh Banyak mata gitu Jadi ketika ada Mobil ini dibekali sama kamera 360 Itu sangat ngebantu gue Saat pengen parkir Di gang-gang yang sempit Ataupun ketika lagi jalan-jalan di gang sempit Yang butuh ngeliat kanan-kiri lebih baik Itu tuh Sangat ngebantu banget Kalau ada mobil yang Pakai kamera 360 Jadi Ini nih salah satu Mungkin fitur unggulan ya Saat itu Mungkin sekarang nih udah ada Expander Cross Yang udah dibekali sama kamera 360 juga gitu ya Tapi harganya jauh lebih mahal Tapi waktu itu Yang punya kamera 360 Di kelasnya Itu cuma Veloz ini Sama mungkin Dehatsu Xenia yang paling atas Dia punya juga 360 Cuman Dilihat sih 360-nya dia Kayaknya tuh Aftermarket ya Kalau ini kayaknya udah lebih Embed gitu Walaupun Sebenarnya Kamera 360-nya juga Gak bisa dikatakan High definition banget Tapi cukup Apalagi di saat gelap gitu Itu juga masih kelihatan dengan baik kok Gitu Walaupun Kalau gak ada cahaya sama sekali Itu jadi gak bisa kelihatan sih Sebenernya teman-teman Itu soal fitur Dari sisi head unit ya Udah tadi ada 360 Dan juga Entertainment-nya Kemudian fitur yang gue suka juga Dari mobil ini adalah Ini nih Rem jari Jadi Mungkin Arya sempat bilang Di video sebelumnya Dia lebih suka rem tangan Kalau gue pribadi Setelah pakai mobil ini Berapa bulan Ini tuh ternyata jadi Fitur yang memanjakan banget Teman-teman Jadi Walaupun gue orang yang Dulunya memang pakai rem tangan Dan gue gak pernah merasa masalah Tapi ketika dikasih sama fitur rem jari ini Apalagi dibekali dengan fitur auto hold juga Itu tuh ngebuat kita ketika lagi di jalan-jalan macet Itu tuh kita gak perlu terus-terusan injek rem lagi Injek rem lagi Cukup kita Remnya kita tekan secara dalam Dia bakal nahan Remnya sendiri Jadi teman-teman itu Menurut gue Fitur yang sangat Memanjakan Dan itu bukan gimmick Apalagi di jalan-jalan Jakarta Teman-teman tau sendiri lah ya Teman-teman di Jakarta Kayak gimana sih macetnya Dan itu sangat-sangat membantu Gitu Itu satu hal tentang Electronic parking brake Oke Fitur berikutnya teman-teman Yang gue suka adalah MID nya Yang udah digital Walaupun masih setengah digital ya Satu lagi masih pakai Layar kalkulator Tapi intinya sih Sebenernya ini fitur yang lebih gimmick Ketimbang useful Tapi namanya juga gue Orang yang suka gadget banget gitu Jadi Ngelihat tangan digital-digital itu Kayaknya lebih Gue banget aja gitu Jadi Walaupun gak ada Bedanya Antara Mobil yang pakai Cluster instrument manual Atau analog Maupun yang digital Tapi gue sendiri prefer Yang digital kayak gini Dan ini jadi poin plus Saat gue memutuskan Buat beli mobil Toyota Veloz juga Gitu teman-teman Berikutnya fitur yang mungkin Gue bisa bilang Oke aja gitu ya Mobil ini juga sudah dilengkapi Sama stir yang bisa Telescopic dan juga tilt teman-teman Jadi kalau Posisi mengendara gue tuh Gue paling suka ya Yang paling bawah kayak gini Bukan yang kayak di atas Dan emang Bisa naik mundurnya juga Gak terlalu jauh sih Sebenernya teman-teman Kalau gue boleh Complain sedikit gitu ya Nitpicking sedikit Kalau bisa lebih maju lagi Ini bakal lebih enak sih Sebenernya Nah teman-teman Sekarang kita bahas Ke belakang dulu yuk Masih ngomongin fitur Jadi Seperti yang udah gue bilang sebelumnya Salah satu pertimbangan Kenapa gue beli mobil MPV Adalah Karena akomodasinya yang besar Ya kan Dibandingkan mungkin Kalau mungkin beli Hatchback Ataupun SUV yang kecil Jadi Kalau ngomongin tentang Fitur lainnya Secara akomodasi Ini sih Udah cukup banget Teman-teman Ini Depan ini Masih posisi Mengemudi gue nih Tinggi gue 177 Sama kayak Om Fitra Eri Dan ini Posisi mengemudi gue Dan gue duduk di belakang Ini masih Jauh banget Masih enak banget sih Dan di belakang ini Juga masih bisa Dibuka juga Jadi 3 row Tapi karena lagi Banyak barang Mungkin nanti gak usah Tapi Nanti kita bakal sedikit Highlight di belakang Tapi intinya Kalau masalah Akomodasi ini Gak ada problem Sama sekali Dan mobil ini Teman-teman Juga dibekali Sama Sofa mode ya Fiturnya Tapi itu Fitur yang gue rasa Masih sedikit Gimiki Karena sejujurnya Selama gue pakai Lebih dari 7 bulan 8 bulan ini Gak pernah Dipakai juga sih Tapi mungkin nanti Kalau kita jalan-jalan Ngidep-ngidep di mobil Kepakai sih Cuma nanti kita bakal Ngebuktinya nanti Kalau sekarang Ini masih bahas tentang Experience gue Sebagai pemilik ya Jadi Gue gak begitu pakai sih So far sejauh ini Tapi mungkin Ada gunanya Mungkin Nah Satu fitur Yang gue gak suka banget Dari mobil ini adalah Ini teman-teman Rear seat entertainment Why Toyota why Ini tuh gak guna Teman-teman Jadi Dia ini Gak bisa Nge-fit Secara mirroring Dari depan ke belakang Kecuali Kalau teman-teman Muter file Dari USB Doang Jadi kalau kita Misalnya buka File musik Atau file audio Dari depan Itu bisa di mirroring Gak masalah Tapi masalahnya Kalau di depan kan Kita gak butuh ya Mungkin dibutuh cuma Di belakang doang Kalau di depan Mau pakai Maps navigasi Sementara di belakang Mau nonton Kartun gitu Anak-anak Gak bisa gitu Jadi Gak guna sama sekali Dia gak bisa berdiri Secara independen Dan Kalau misalnya Dia bisa mirroring Petar di depan Ke belakang Itu masih lebih baik Dia bisa mirroring Misalnya Android auto Atau carplay Tapi ini gak bisa Sama sekali Dan juga Layar ini Resolusinya jelek banget Dibandingkan yang sama Yang di depan Jadi Ini gak ada gunanya Dan gue gak pernah pakai Kecuali buat satu hal Ini dipakai buat Nempelin Mount Untuk kita bikin POV nyetir Kayak di video Kemarin di Roadtrip Jawa Bali Dan itu Bisa keren Dan itu satu-satunya Hal yang berguna Dari Reset Entertainment ini Jadi PR nih Toyota Tolong nih Kalau misalnya Ada iterasi berikutnya Minimal Bisa kayak Si yang dipunyai Sama Toyota Innova Zenix Kemarin Yang udah keren Dia pakai sistem Android Independent Itu baru keren RSI nya Dan satu fitur Yang gue rasa Juga berguna ya Di mobil-mobil Sekarang ini adalah Ada poin-poin Isofix disini Dan juga ada Chat lock Di pintu-pintunya Jadi kalau kita setel Chat lock nya Ini gak bisa dibuka nih Walaupun anaknya Ngerengok sekalipun Kita masih Kunci yang lain kebuka Ini gak bakal bisa kebuka Jadi ini Arya harus tolongin gue Buat keluar dari mobil ini Tolongin dong Oke masih bahas fitur Teman-teman Karena fitur disini Banyak banget Yang gue suka Dan gue gak suka Dari yang gue suka lagi Ini mobil dilengkapi Sama beberapa cup holder Yang menempel di AC Di depan sini juga ada Di sini juga ada Jadi ini sangat berguna Buat kita-kita Yang suka ngopi Beli di jalan Dan pengen kopinya Lebih dingin Lebih lama Kita bisa taruh minumannya Di sini Dan ini fitur yang gue rasa sih Memang didesain Untuk itu banget Orang Indonesia banget lah Suka ngopi di jalan Gitu teman-teman Nah secara glovebox juga Ini mobil Gak gede ya teman-teman Jadi Kalau misalnya Lebih gede lagi Mungkin Itu jadi Poin yang bisa di Pertimbangkan Untuk Toyota Karena Balik lagi nih Mobil MPV Mobil keluarga Yang butuh akomodasi penumpang Dan barang yang banyak Masa gloveboxnya kecil Kalau bisa digedein lagi lah Kalau bisa Ini dibuka nih Ini tuh sayang banget Kalau gak ada apa-apanya Kalau ini jadi laci Kita pencet Jadi soft opening Itu keren banget sih Mewah Tapi ini gak bisa diapa-apain Teman-teman Dan juga Teman-teman Di mobil ini Dibekali sama Beberapa titik power Jadi Kalau di bagian sini Teman-teman Mungkin gak kelihatan dari situ Ini ada port USB 1 Di belakang sini Ada port USB 2 Di bagian belakang Ada power outlet Satu lagi Dan itu Cukup banget sih Oh sama satu lagi di dalam kompartemen disini Ini juga ada satu lagi Power socket Port outlet Dan ini ya berguna banget Buat teman-teman yang suka ngecas di mobil Kayak gue juga suka ngecas di mobil Dan ini memudahkan kita untuk Yang bawa keluarga banyak Gak usah rebutan Kalau lagi pada mau ngecas Gitu Ngomongin soal ngecas Toyota Veloz ini Punya satu fitur Yang dia bawa Ini adalah Wireless charging Tapi teman-teman Ini fitur yang paling gak guna Kenapa? Karena di Toyota Veloz ini Wireless chargingnya Gak bisa bekerja Untuk pengguna iPhone Kayaknya Dan itu sayang banget Kalau gue coba ngecas disini Dia bakal kelap-kelip sebentar Habis itu Dia balik lagi Ke mode standby Nyari lagi casana Jadi itu fitur yang Bisa banget berguna Tapi turns out Jadi fitur yang Gak guna banget Dan ini jadi makan cost yang besar sih Kalau bisa dijadiin Cup holder lagi Daripada Bikin fitur yang setengah-setengah jadi Itu tuh Lebih bagus sih Ngapain sih Pakai ginian teman-teman Sayangnya ya teman-teman Fitur-fitur yang kayak gini nih Yang bermasalah kayak gini Gak pernah dihalet tuh Sama reviewer-reviewer Yang mungkin Lebih punya nama ya Mungkin Satu sisi Mereka yang juga Gak punya waktu banyak Buat ngebahas Satu mobil secara lebih dalam Tapi kalau kayak kita nih Yang punya mobil Dan kita ngerasain Pake sehari-hari Ini tuh jadi kita tau Mana yang bener-bener Kepake dan gak kepake Dan ini tuh Miss banget Di semua reviewer Hampir semua yang gue tonton Sebelum beli Gitu teman-teman Itu soal fitur yang Gue suka dan gue gak suka Dari mobil ini Abis ini kita mau Ngetes jalan-jalan juga Sambil bahas tentang Driving impression Suspensi Dan juga Driving positionnya Oke Let's go jalan-jalan Oke Kita bakal jalan-jalan sedikit Sambil ngebahas Driving position Suspensi Dan juga overall Mengamudinya ya Let's go Oke Pertama gue pengen ngomongin Tentang driving position dulu ya Jadi Gue pribadi itu adalah Orang yang suka nyetir Dengan posisi rendah Kayak gini Ala-ala bucket seat Jadi Nyander ke belakang Kaki selonjoran Kayak bawah sedan gitu Tapi karena gue gak mau beli sedan Jadi mobil ini Jadi salah satu Alternatifnya Karena Dibandingkan dengan Kompetitornya MPV-MPV lain Mereka tuh punya Posisi duduk yang Agak commanding Seperti itu teman-teman Jadi Kesannya kita sangat tinggi gitu Dan kayak Butuh banget ngeliat ke depan Padahal Sejujurnya Kalau gue pribadi Ya lebih suka Posisinya lebih nyender Kayak gitu Lebih santai Dan tangan tuh bisa nempel Di armrest juga Dan mobil ini Dengan Posisi Mengemudi rendah Seperti ini Dan juga dia Punya Drone clearance Yang tidak terlalu tinggi juga Dan memang Centralography Lebih rendah Membuat mobil ini tuh Punya Suspensi yang Firm Gitu Gue gak bisa bilang Keras Tapi gue bisa bilang Ini mobil firm Gitu ya Jadi kalau Mengutip kata Bung V Trieri Mobil ini punya Bantingan yang dewasa Karena Itu profil Karakter mobil Yang gue suka Gitu Jadi gue kemarin tuh Sempat test drive juga Beberapa mobil lah Sebelum beli mobil Veloz ini Terutama waktu itu Gue nyoba Dari Hatsuroki Waktu itu Awalnya nyoba Bener-bener 100 meter Dari rumah Itu langsung berasa Loh kok Bantingannya Ngayun-ngayun Gitu Aneh banget Agak mual Mungkin karena gue Terlalu lama Bawa mobil Mars Saat itu Suspensinya Sangat keras Karena dia sudah mati Suspensinya Jadi kebawah Sampai sekarang Gue lebih suka Mobil yang Lebih Apa ya Stabil Di jalan Jalan-jalan Seperti ini Tapi memang ya Konsekuensinya Mobil dengan Bantingan yang Firm itu Membuat Mobil ini punya Suspensi yang Keras Jadi kita bisa Ngerasain Detail-detail Jalan kecil-kecil Itu berasa banget Karena Balik lagi Mobil ini punya Bantingan yang Keras Yang firm Dan ini juga Tidak dibantu Dengan Pilihan Ban Toyota Veloz ini Sendiri Yang punya Ring 17 Dengan rasio 50 Itu tuh Sangat-sangat tipis Membuat Bantingannya Juga lebih keras Gitu Mungkin Kalau gue Mau upgrade Kedepannya Yang bakal Gue upgrade itu Pertama si Bannya dulu Jadi kalau Sekarang kita Pakai rasio 50 Mungkin gue Bakal naikin Ke rasio 55 Jadi kita Masih dapet Bantingan Suspensi yang Firm juga Tapi Tetep dapet Ekstra kenyamanan Dari ban yang Lebih tebal Gitu sih teman-teman Kalau ngomongin Soal Suspensi Dan Driving position Kedua Soal Road noise Ini juga Gue rasa Satu kelemahan Dari Toyota Velocity Karena Mungkin untuk Kelas harga 200 juta Besar itu Ini masih Berasa banget Si road noise Apalagi Bunyi Ini Suara bannya Agak Kedengeran Jelas Apalagi ketika Kita Gak Gak pake Musik Tapi Untuk Di jalanan Itu cukup Kedap Selain dari Bunyi jalanan Gluduk Itu masih Cukup Membantu Mengingat Gue berangkat Dari mobil Di Sun Mars Yang Bener-bener Kayak kaleng Oh Ngomongin nih Mumpung Gue lagi Muter Dia tuh Punya Radius Putar Yang Sangat Sangat Enak Pricingly Enak Karena Entah Kenapa Mobil ini Gede Dan Ketika Pertama Kali Gue Beli Gue Pake Gue Selalu Ngambil Kelebihan Radius Putarnya Karena Padahal Gak Gak Perlu Ngambil Terlalu Jauh Ke kiri Gitu Teman-teman Dia Sudah Cukup Baik Radius Putarnya Mengingat Mobil ini Punya Panjang Hampir 4500 Millimeternya Masih 4,4 Meteran Itu Udah Panjang Tapi Radius Putar Surprising Sangat Bagus Tadi Soal Radius Putar Juga Road Noise Sekarang Mungkin Gue Pengen Address Apa Ya Hal Yang Mungkin Jadi Isu Utama Soal Veloz Ini Ramai Banget Dimana Veloz Gak Bisa Nanjak Power Kurang Yang Bisa Gue Katakan Ia Mobil ini Power Kurang Banget Apalagi Mobil ini Dibekali Dengan Transmisi CVT Yang Membuat Ketika Kita Mau Dapat Tower Lebih Tinggi Di RPM Rendah Susah Banget Agak Nge-lag Lambat Kita Mau Nge-duas Agak Sedikit Sulit Untuk Mendapatkan Tenaga Lebih Yang Namanya Juga Itu Karakter CVT Dengan Mesinnya 1500 CC 4 Selinder Jadi Mobil ini Secara Tenaga Memang Gue Gak Bisa Bilang Powerful Tapi Cukup Cukup Untuk Apa Ya Untuk Kita Sehari-hari Buat Jalan Tol Nyalip-nyalip Masih Bisa Buat Jalan Jalan-jalan Jauh Gitu Road Trip Masih Oke Banget Capable Gitu Teman-teman Powernya Memang Dia Gak Terlalu Gede Karena Mungkin Toyota VLS ini Mengincar Efisiensi Bahan Bakar Tapi Kalau Ngomongin Power Memang Iya Dari Sisi Mesinnya Sendiri Dari Sisi Torsinya Sendiri Horsepower Sendiri Itu Masih Kalah Jauh Dari Kompetitornya Gitu Tapi Kalau Soal Nanjak Teman-teman Kalau Boleh Cerita Sedikit Sampai Sekarang Gue Gak Pernah Nemu Kejadian Gak Bisa Nanjak Kenapa Karena Memang Kalau Teman-teman Tahu Di video-video Yang Mengetes Nanjak Itu Pastinya Dites Itu Dengan Kapasitas Yang Maksimum Pakai 7 penumpang Dengan berat Sampai 500 Kilo Dan Juga Inklinasi Yang Sangat Tinggi Bisa Sampai 20 Derajat Oke Lah Itu Memang Bisa Dikatakan Veloz Kalau Kelihatan Memang Gak Bisa Nanjak Cuman Sampai Sekarang Maupun Mungkin Seterusnya Gue gak Bakal Perlu Untuk Ngisi Mobil ini Full Karena Kalau Kita Mau Pergi Jauh Sekeluarga Biasanya Kita Bawa Dua Mobil Kalau Pake Satu Mobil Buat Dalam Kota Dan Kita Pernah Isi Sampai Full Mobil Ini Untuk Jalan Jalan Dalam Kota Yang Gak Masalah Karena Jalan Juga Rata Landai Tapi Kalau Misalnya Mobil Ini Dites Dengan Kondisi Ekstrim Maksimum Kapasitenya Juga Gue Sendiri Belum Pernah Dan Teman Teman Mungkin Bisa Coba Aja Nge Refer Ke Video Yang Kayak Gitu Gak Besar Satu Mobil Ke Jalan Jalan Nanjak Kayak Kedieng Atau Kemana Ya Jangan Beli Mobil Veloz Gitu Teman Teman Mungkin Ada Pilihan Lain Yang Lebih Baik Mungkin Teman Teman Bisa Beli Mobil Yang Punya Penggerak Roda Belakang Aja Ketimbang Pake Veloz Gitu Gitu Teman Teman Kalau Kita Nih Kalau Gue Nip Kebutuhannya Untuk Bawa Keluarga Di Dalam Kota Untuk Komuting Kantor Dan Rumah Untuk Road Trip Dengan Orang Yang Sedikit Ya Hampir Gak Pernah Punya Masalah Gue Bisa Nanjak Mungkin Masalahnya Mulai Berasa Ketika Kemarin Kita Lagi Di Semarang Ataupun Di Kintamani Ketika Kita Mau Naik Ke Atas Kita Walaupun Berdua Doang Jalannya Itu Berasa Teman Berat Tapi Itu Karena Kapabilitas Yang Terbatas Dari Mesin Dan CVT Tapi Tetap Bisa Nanjak Walaupun Berat Dan Kondisi Nanjak Seperti Itu Hanya Terjadi Kurang Dari 5% Dari Penggunaan Kita Secara Keseluruhan Nah Itu Adalah Trade Off Yang Akhirnya Gue Ambil Ya Gak Bisa Nanjak Toh Gak Pernah Butuh Buat Bawa Sekeluarga Kedieng Naik Sampai Full Gak Pernah Gitu Dan Gak Bakal Butuh Juga Kalaupun Kita Kedieng Paling Bawa Dua Mobil Anyway Dan Teman Teman Ngomongin Soal Nanjak Nanjakan Yang Namanya Mobil CVT Penggerak Roda Depan Ya Kita Balik Lagi Ada Faktor Yang Namanya Skill Mengemudi Jadi Jangan Sampai Teman Teman Tuh Gak Kenal Karakter Mobilnya Sendiri Gitu Kalau Gue Yang Pake Mobil Ini Lebih Dari 7 Bulan 8 Bulan Ini Ya Gue Udah Mulai Mengenal Ternyata Mobil Ini Tarikan Bawahnya Kurang Berasa Ketimbang Pake Mobil Transmisi AT Kayak Mars Kemarin Mungkin Mobil Ini Ketika Nanjak Berat Jadi Kita Tau Gitu Kondisinya Dan Itu Menyebabkan Gue Lebih Bisa Ancang Gitu Kayak Oh Kayaknya Harus Ngambil Momentum Lebih Ketika Tanjakan A Ketika Ketika B Gitu Jadi Itu Balik Lagi Tergantung Sama Seberapa Jauh Kita Mengenal Mobil Kita Dan Seberapa Bike Skill Mengemudi Kita Gitu Teman Teman Jangan Sampai Kalau Lagi Nyetir Macet Macetan Kita Maksain Tailgeting Mobil Di Depan Di Tanjakan Kita Pepetin Mobil Di Depan Macet Macetan Akhirnya Nggak bisa Nanjak Itu Bukan Salah Mobilnya Itu Salah Teman Teman Kalau Bawa Mobilnya Jadi Balik lagi Ada Faktor Pertama Mesin Kedua Masih Ada Faktor Driving Skillnya Juga Oke Itu Sekilas Soal Pengalaman Gua Pribadi Pake Mobil Ini Ini Udah Mulai Gelap Jadi Kita Balik Lagi Ke Rumah Buat Closing Halo Semuanya Balik Lagi Ini Hari Besoknya Karena Kemarin Udah Gelap Banget Jadi Kita Mutuskan Buat Rekaman Di Pagi Harinya Jadi Bajuk Beda Mobilnya Udah Kotor Rai Karena Hujan Tapi Gak Apa Intinya Teman Teman Sebagai Closing An Aja Jadi Kalau Gue Boleh Bilang Toyota Veloz Ini Adalah Satu Mobil Yang Kayak Gue Banget Ketika Bener Pas Diumumin Waktu Itu Ada All new Toyota Veloz Gue Ngeliat Review Awalnya Kayaknya Tergerak Hatinya Instingnya Kayak Pengen Mobil Itu Pas Banget Kebetulan Lagi Nyari Mobil Baru Walaupun Pada Akhirnya Masih Ada Kekurangan Masih Ada Kesalahan Teknikal Yang Ada Dalam Mobil Ini Yang Kayaknya Gak Sempet Dicover Ataupun Gue Sempet Selidiki Pas Sebelum Beli Gitu Tapi Namanya Mobil Gak Ada Yang Sempurna Banget Kita Pasti Beli Mobil Dengan Harga Berapapun Ada Trade Off Yang Harus Kita Ambil Gitu Tapi Gak Bapak Overall Untuk Trade Off Veloz Mulai Dari Power Yang Berasa Kurang Ada Beberapa Fitur Yang Terasa Gimik Itu Masih Belum Mengalahkan Overall Rasa Kepuasan Gue Memiliki Mobil ini Karena Pada Akhirnya Mobil Akomodasi Barang Yang Banyak Juga Dan Mobil Ini Juga Irit Teman Teman Jadi Kalau Teman Teman Pengen Tau Gimana Konsumsi BBM Veloz Atau Seperti Apa Performanya Kita Ada Video Yang Ngebahas Detil Itinerary Road Trip Kemarin Disitu Kita Jelasin Konsumsi Full Veloz Bagaimana Kondisi Konsumsinya Pas Kita Lagi Di Jalan Kota Ataupun Lagi Di Luar Kota Dan Bisa Dibahas Itu Tapi Secara Rangkumannya Gue Bisa Bilang Veloz Ini Untuk Kelasnya Cukup Hemat Dan Ini Lebih Hemat Dibandingkan Expander Kemarin Gue Sempet Tes Juga Barang Sama Teman Jadi Intinya Gitu Ya Veloz Ini Udah Cukuplah Memenuhi Segala Kebutuhan Gue Saat Ini Ya Mungkin Nanti Kebutuhannya Ada Mobil Kedua Atau Mobil Ketiga Yang Gak Tau Gimana Cuman Untuk Kebutuhan Gue Sebagai Orang Yang Punya Keluarga Baru Dan Butuh Mobil Dengan Akomodasi Besar Akomodasi Penumpang Dan Barang Yang Besar Yang Cukup Itu Udah Cukup Banget Buat Gue Saat Ini Dan Apakah Gue Merekomendasikan Mobil Ini Untuk Teman Teman Iya Dan Engga Iya Kenapa Kalau Mungkin Kebutuhannya Sama Kayak Gue Yang Butuh MPV Yang Bisa Ngebawa Teman Teman Ke Daratan Tinggi Ekstrim Untuk Ketanjakan Ekstrim Saran Gue Jangan Beli Mobil Veloz Karena Bagaimanapun Peruntukannya Mungkin Bukan Untuk Itu Jadi Mudah Mudah Video Ini Cukup Membantu Memberi Sedikit Kawasan Buat Teman Yang Mungkin Lagi Nyari Mobil Veloz Sebagai Mobil Pertamanya Oke Sekian Dulu Video Dari Kita Jangan Lupa Terima Terima kasih.